Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel youtube Maria Aulia Dan hari ini aku membuat lingkobapet ya teman-teman Rasanya itu enak banget Legit, manis Nah, kalau kalian mau tau Gimana cara aku membuatnya Simak video aku sampai selesai Dan bahan-bahannya udah aku siapin Ada 25 sdm tepung ketan 150 ml santan 8,5 sdm gula pasir 1 jumbut garam 100 gr margarin Dan 200 gr kelapa parut ya Langkah pertama Masukkan santan teman-teman Lalu garam Gula pasir Sama margarin Terus masak dengan api kecil Masak dengan api kecil Sampai gula larut Dan margarin Ini sayur ya teman-teman Nah, ini gula sama margarinnya Gulanya udah larut Dan margarinnya juga udah cair semua ya teman-teman Lalu matikan kompor Pantai selanjutnya Campur tepung ketan Sama kelapa parut ya Terus tuang santan Terus tuang santan tadi ya Sama margarin yang udah di rebus Nah, tuang sedikit-tengah sedikit Aduh Sampai tercampur rata ya Ban-ban semuanya Sampai tercampur rata ya Nah, pastikan adonan kayak gini ya Udah terlambat campur rata Kemudian siapin loyang Ini udah aku siapin ya Udah aku kasih kertas roti bawahnya Dan udah aku olesin sama margarin Lalu masukkan adonan Kemudian ratakan Nah, kayak gini ya teman-teman Sekarang lanjut aku oven ini Aku oven dulu Oke teman-teman Udah aku masukin Sekarang tinggal di oven Sampai matang ya teman-teman Dengan suhu Aku kasih 170 derajat Lalu sesuaikan dengan oven masing-masing Nah, ini sudah setengah matang ya teman-teman Aku keluarin dari oven dulu Aku sisikan Terus sekarang lanjut untuk membuat Olesan ya teman-teman Olesan di atas Nah, ini udah aku siapin Satu gigit telur Terus aku tambahin Ke warna kuningnya Ke warna makanan warna kuningnya Biar warnanya tambah campur Sekarang tinggal kita oleskan Aku oleskan di atasnya ya Biar nanti warnanya itu cantik ya atasnya ya teman-teman Terus setelah kita Aku olesin ini Apa, telur Di oven lagi ya teman-teman Sampai matang Sampai atasnya itu Benar-benar kecoklatan matanya Nah, di oven lagi Sampai matang ya Sampai atasnya itu Benar-benar kecoklatan Dan dalamnya itu matang Nah, teman-teman Ini ringko babatnya Udah aku Angkat ya Dari oven Untuk aku keluarin Ini udah matang Tinggal aku nunggu agak dingin dulu Baru aku akan Nikit siris-siris ya teman-teman Nah, ini udah aku Balik ya teman-teman Sekarang Lihat bawahnya dulu Nah, bawahnya kayak gini ya teman-teman Nah, ini bawahnya Terus Kita balik lagi Ini atasnya ya teman-teman Atasnya kayak gini Nah, teman-teman Ini sudah dingin ya Ringko babatnya Sekarang aku iris-iris dulu Kayak gini ya teman-teman Ini bawahnya Nah, ini pinggir-pinggirnya Ini tuh enak banget ya rasanya ya Legit Nah, kalian juga bisa mencobanya di rumah Selamat mencoba ya Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh